Halo semua, selamat datang lagi di channel gue Nah, hari ini gue bakal nyobain game yang bernama Apa itu? Lupa ya? Anime Battle Card Kalau gak salah ya Tapi pas gue masuk ke dalam gamenya ini Apa ya? Rasa-rasanya seperti game Soul RNG ya Nah, cuman disini lebih ringan aja Karena waktu gue pernah bermain game Soul RNG itu Gue gak bisa masuk ke server publik atau server umum ya Karena berat banget ya Kalau kita masuk ke server umum atau server publiknya Nah, di game ini untuk game anime Battle Card-nya ini Bisa dibilang cukup ringan untuk HP kentang Karena memang efeknya gak se-wah Soul RNG ya Efek auranya Untuk kartunya ada efek-efeknya Cuman bedanya disini kita bisa bertarung dengan kartu yang kita punya ya Nah, untuk sistemnya sama aja Seperti Soul RNG yang dimana kita hanya perlu gacha aja Dan mencari kartu yang paling bagus ya Atau yang paling langka lah ya Oke, simple sih ya Nah, disini gachanya seperti ini ya Oh, ternyata kartunya muncul di belakang gue tuh Ada tuh namanya bandit ya Satu dari dua Ini sih common ya Oke, dapatnya bandit mungkin ya Ini kurang hoki sih ya Nah, intinya sih Kalau kalian suka dengan game-game bertema Soul RNG Ini wajib banget untuk kalian coba Walaupun mungkin temanya berbeda banget ya Jauh ya Kalau Soul RNG itu kan Seperti yang gue bilang tadi Dia itu Auranya meriah banget Apalagi kalau kalian dapetin yang paling langka Itu gila banget auranya Disini juga ada auranya Gue lihat ada beberapa pemain yang Kartunya itu punya aura yang keren banget Tapi memang gak semeriah Di Soul RNG ya Dan disini termasuk game yang cukup ringat Untuk HP kentang seperti gue Karena seperti yang gue bilang di awal tadi Kalau di Soul RNG itu Saat gue bermain di server umum HP gue itu langsung nge-freeze ya Langsung diem aja Gak bisa gerak Karena berat banget Kalau di server umum Makanya waktu itu gue main di server Private server ya Karena kebetulan di game itu Private servernya gratisan Jadi kita bisa coba mainin di sana Nah cuman kalau di private server itu Ya gimana ya Sepi ya Gak ada orang ya Walaupun ada mungkin Satu dua yang mampir Ya Lebih seru Kita lihat orang-orang yang Udah pro di server Apa di server umum ya Aduh ini gajahnya Ampas banget ya Oke disini gue udah dapetin Beberapa kartu Dan disini kita bisa Susun tim kita Untuk ya Mungkin untuk bertarung Melawan mob Mob atau boss Yang ada disini Karena disini itu ada Sistem raidnya juga Atau boss raidnya Terus juga kita Kalau untuk buka Map baru itu Kita harus mengalahkan Setiap Mob atau boss Yang ada di Map tertentu Untuk buka map selanjutnya ya Nah gue dapet Slam juga nih Untuk kartunya Ini semuanya Kartunya temanya Anime semua Mungkin kalau kalian Suka anime Mungkin hafal ya Karakter-karakter Yang ada di dalam Kartu ini Kalau gue pribadi Sedikit Yang hafal Nama-nama Dari karakter Yang ada di kartu ini ya Oke di game ini juga Ada sistem craftingnya Kalian bisa crafting Untuk nambahin Luck kalian Atau keberuntungan kalian Atau kehokian kalian Saat kalian gaca Nah disini juga ada Daily rewardnya Ada battle passnya Ya mungkin Nggak bakal gue kasih Unjuk semua Secara detail Tapi yang jelas Game ini tuh Banyak Fiturnya Benar gak sih Ngomongnya berlibat ya Pokoknya banyak Yang kalian Inilah bisa kalian Explorasi ya Nah disini gue dapat Gone Oke kita mampir dulu Ke tempat craftingnya Nah ini dia Untuk tempat craftingnya Kalian bisa membuat Equipment Yang nambahin Epek Luck Atau keberuntungan Ada juga yang nambahin Speed gaca juga Dan bahannya Pakai kartu Yang kalian dapetin Dari gaca ya Nah semakin bagus Epeknya Maka semakin Langka juga Kartu yang harus Kalian Dapetin Untuk bahan Craftingnya Oke Kita bakal AFK gaca dulu ya Kira-kira gue bakal Hoki dapetin Kartu langka Atau tidak Dan untuk Fiturnya Kalian bisa Lihat aja sendiri Dan mainin Game nya sendiri aja Karena disini Banyak banget ya Jadi gue gak jelasin Semuanya Oke kalau gitu Untuk gacanya Gue percepat aja ya Biar gak kelamaan juga Dan Di gaca ini juga Seperti biasa Gue gak bakal Record pool Untuk AFK nya Karena memori HP gue itu Sangat terbatas Karena sampai detik ini HP gue Memorinya Udah Hampir 80% Penuh ya Jadi masih Ada tersisa 20% lagi Ruang kosong Makanya Ya gue Kalau record itu Kalau Memang game nya itu AFK Gak semua itu Gue record Jadi gue ambil Sample-sample nya aja Ya mudah-mudahan Kerecode Momen nya Tapi kalau gak Kerecode Yaudah Oke Untuk gacanya Gue percepat Mudah-mudahan Hoki Dapetin kartu langkahnya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati